Intro Wartil Woleh Kota Pelangkaraya, Hajar Umi Mastika Membuka secara resmi pelatihan berbasis masyarakat Berdasarkan unit kompetensi dalam rangka perangkatan dampak inflasi Yang diselenggarkan oleh Pemerintah Kota Pelangkaraya Melalui Dinas Tenaga Kerja Yang dilangsungkan di awal PT BLK di Senaker Kota Pelangkaraya beberapa waktu lalu Wali Kota Pelangkaraya dalam sambutannya yang dibacakan Wakil Wali Kota Umi Mastika mengatakan Pertumbuhan ekonomi menjadi penyebab sehat tidaknya Perekonomian di suatu daerah Inflasi yang terjadi sangat berpengaruh Pada pertumbuhan ekonomi Salah satunya naiknya BPM Yang menyebabkan sembangko naik Dan daya beli masyarakat menurun Serta meningkatnya angka pengangkuran Dalam mengurangi dampak inflasi Untuk hidup pemerintah mengadakan beragam pelatihan Agar sumber daya manusia dan SDM Semakin unggul dan dapat menciptakan lapangan kerja Masyarakat ini tergiatan pelatihan berbasis masyarakat Berdasarkan unit kompetensi Dalam rangka penanganan dampak inflasi di Inas tenaga kerja Kota Pelangkaraya Tahun anggaran 2022 Secara resi saya nyatakan Dibuka Terima kasih Pelatihan berbasis masyarakat berdasarkan unit kompetensi tersebut Dimulai dari tanggal 18 hingga 29 November 2022 Dengan pelatihan diantaranya Pemeliharaan dan perbaikan AC rumah tangga Teknik kelas Menjahit Desainer Furnitur Dan servis sepeda motor Dari Kota Pelangkaraya Ahmad Sampit TV mengabarkan Terima kasih kerana menonton!